Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Sudah melihat kehebohan tadi aksi 212, umat 212 ya Tidak semua umat Islam di istanahat negara menuntut Presiden Jokowi mundur Yang pada hari ini Presiden Jokowi malah berangkat ke Mojokerto Karena itu sudah diagendakan sejak lama Karena kan isunya ini Jokowi lari Enggak, itu sudah direncanakan sejak lama Nah kemudian kalau kita melihat nih ada berapa puluh juta nih yang hadir nih Ada 130 juta enggak? Seperti yang diucapkan oleh novel bak momen Ada 130 juta orang enggak? Akan loyal, akan solid Ada 130 juta orang enggak kira-kira, kira-kira ini mah kira-kira Sekarang nih, sekarang itu sedang trending di Twitter Apa trendingnya? Nih, tolak aksi kadrun 411 Aduh, ini kacau nih yang membuat tagarin ini pasti buzzer nih Bayaran pemerintah nih Tolak aksi kadrun 411 Satu, oh anda bahaya Bukan aksi kadrun Aksi umat islam Harus catat Ih, anda Sembarangan Kok aksi kadrun? Bukan aksi kadrun Eh, hati-hati loh Oh, hati-hati-hati-hati Ini aksi umat islam Bukan aksi kadrun Satu lagi, ini yang menggerakkan ini pasti buzzer RP nih Bayaran pemerintah nih Eh, pasti buzzer RP nih Oh, kesti Kemudian, kalau kita lihat-lihat tuh Di beberapa video yang beredar Kok masih ada Beberapa yang membawa bendera HTI Itu yang saya masih aneh Kenapa masih ada yang membawa bendera HTI Padahal Sudah jelas apart kepolisian Itu sudah mengatakan bahwa bendera merah ataupun putih Yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu adalah bendera HTI Sementara HTI sudah dilarang di Indonesia Kok masih aja dibawa-bawa ya Nah ini Makanya, jangan sampai demo yang murni Yang suci Yang punya tujuan yang jelas Kemudian malah dirusak Oleh sekelompok orang Yang dia punya maksud dan tujuan Untuk merusak negara ini HTI Jelas dia punya Keinginan, cita-cita untuk merusak Ideologi negara ini Kok ada di momen aksi itu Atau itu bukan bendera HTI Tapi bendera Tauhid Itu kan dalinya kan biasanya Ini bukan bendera HTI Ini bendera Tauhid Ini bendera seluruh umat Islam Arab Saudi itu Dari dulu Sampai sekarang Benderanya Bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Arab Saudi Saya kira gak pernah ngotot Mengatakan bahwa Ini adalah bendera Tauhid Saudi tegas mengatakan Ini adalah bendera Saudi Arabia Irak Dari dulu sampai sekarang Mulai Saddam Hussein sampai sekarang Benderanya bertuliskan Allahu Akbar Tapi Irak tidak pernah ngotot Mengatakan bahwa Ini adalah bendera takbir Hanya di Indonesia Ada kain Yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kemudian Mereka ngotot Ini adalah bendera Tauhid Sejak kapan Tauhid ada benderanya Coba 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 Jelas itu adalah bendera HTI Kita harus tegas mengatakannya Kita bukan melecehkan kalimah Suci la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Justru kita menjaga kalimah suci itu Dengan mengatakan itu bendera HTI Jangan sampai Anda berlindung Di balik kalimat suci Itu ya Kita bukan Melecehkan bendera Bukan Kalimat suci apalagi bukan Kita sedang menginjak-injak Ya Orang yang memang ingin menginjak-injak Ya Meruah Ideologi negara ini Apa? HTI Itu bendera HTI Saya kira Mestinya itu diamankan tuh Orang yang masih membawa bendera HTI itu Ya Itu Jelas ya Bukan bendera Tauhid Itu bendera HTI Harus tegas mengatakan Kemudian Ini ada yang Menyadarkan Salah satunya dari Ngabalin Ngabalin Mengkritik Aksi 4 Satu-satu Dia mengatakan Istighfar Kembali ke jalan yang benar Salah lagi nih Ngabalin Mestinya Ngabalin yang istighfar Mestinya Ngabalin yang kembali kepada jalan yang benar Mereka sudah benar Mereka sudah benar Ngabalin mestinya yang istighfar Ngabalin yang mestinya Kembali kepada jalan yang benar Setelah disesatkan Setelah Anda sesat Berada di sistem pemerintahan Cekowi apalagi Kan itu akan jawabannya Oke kita baca nih ya Apa yang diucapkan oleh Ngabalin Ini nyelakit banget ya Sejumlah organisasi masa ormas yang tergabung Dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPRF ya Tambah ya Gerakan Nasional Pembela Rakyat FVI Akan melakukan unjuk rasa bersama Aksi 4-11 Di kawasan Istana Presiden Udah dilaksanakan ya hari ini Ketenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin Menilai Tuntutan Pengunjuk rasa Tidak masuk akal Para pengunjuk rasa Menurut dia Tidak melihat Pengelolaan Indonesia Oleh Presiden Jokowi Bilang sama para demonstran Ganti dong judul lagunya Masa itu melulusi Mundur Gagal Dan sejenisnya Masa kalian punya mata Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Tapi kalian gak pakai Untuk lihat dengan baik Tentang pengelolaan negeri ini Masa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hati Dengan pancaran sinar kebenarannya Tapi tak pandai kau bersyukur Ahli mengatakan bahwa hati Para pengunjuk rasa Penuh dengan kebencian Dan perasaan keburuk Terhadap pemerintah Menurutnya Sekarang umat Tidak bisa lagi Diprovokasi dengan isu-isu Yang menjelek-jelekkan Presiden Kalian penuh kebencian Dan berperasaan keburuk Kepada Jokowi Dan pemerintahan Yang beliau Pimpin Istighfar Dan segera kembali Kepada jalan yang benar Umat tidak bisa lagi Diprovokasi Kata Ngabalin Halo Pak Ngabalin Anda benar Ternyata ngomong Karena kan memang Dari dulu itu Temanya itu-itu aja Jokowi mundur Jokowi mundur Bahkan Saking tidak adanya dalil Untuk menuntut Jokowi mundur Mereka Ambil dalilnya Dari Seorang Bang-bang tri Yang mengatakan Bahwa Jasa Presiden Jokowi palsu Jadi kualitas Bang-bang tri itu Melampaui kualitas UGE Melampaui kualitas Semua banyak orang Luar biasa ya Jadi Bahkan dalil yang Samar-samar pun Bahwa Dalil yang Begitu mentah pun Dalil yang Hoax pun Dalil yang Provokatif pun Mereka paksakan Untuk dijadikan dalil Turun ke jalan Kan Rasional Tapi habis lah Ini udah terjadi Dan sekarang Udah turun ke jalan Mudah-mudahan Mereka sehat selalu Dan Indonesia Baik-baik saja Itu sih doang saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati